Intro Naura Dimana Naura? Naura? Ray? Lo mau ngomong apa soal Naura? Ray? Pak Samso Dia adalah orang dibalik hilangnya Naura Ray, gue gak ngerti maksud lo apa Iya Ray, tolong kamu jelasin pelan-pelan Bagaimana bisa Pak Samso ada dibalik hilangnya Naura? Pak Samso dengan sengaja Memasukkan Naura ke rumah sakit jiwa Kasian sekali Naura Ray, lo udah ketemu sama Naura? Iya Alea, gue mau minta tolong sama lo Tolong mau telepon Arka Dan tanyain soal Naura Apa dia sudah sampai di rumah atau belum? Tunggu Gue gak bisa telepon Arka di depan dokter Yan Dia tau kalau Ray itu tukang ojek Bukan anaknya Pak Samso Alea Alea Iya, gue baltelpon Arka Dokter, saya nitip raya sebentar ya, oke? Iya, silahkan Arka, Naura udah sampai rumah lo belum? Apa? Alea, lo telepon gue Terus lo nanyain gue tentang Naura Naura udah sampai rumah gue atau belum? Yang jelas, kita semua disini gak ada yang tau keberadaan Naura dimana Arka, lo harus tau Tadi Ray telepon gue Dia bilang Pak Samso itu pengipat bilangin Naura Dan lo harus tau Naura itu gak hilang Dia diculik Tidak Arka Pak Samso udah masukin Naura ke rumah sakit jiwa Jadi om Samso yang masukin Naura ke rumah sakit jiwa? Keterlaluan om Samso Alea, makasih informasinya ya Aku akan segera ke rumah Ray Dan aku akan samperin langsung om Samso Iya, sama-sama Tapi gue mohon sama lo Kalau lo ketemu sama Naura langsung kabarin gue Pasti, pasti Lo kenapa? Kayak orang cemas kayak begitu Ini soal Naura, Coki Ternyata selama ini Naura tuh gak hilang Naura diculik sama om Samso Dan om Samso masukin Naura ke rumah sakit jiwa, Cok Aku akan bikin pelitungan sama om Samso Aku akan samperin om Samso sekarang Ayo Gue temenin Gue udah telpon Naura Apa Naura udah sampe di rumah? Naura bilang Naura belum dateng Naura kemana? Jangan-jangan Ada apa Ray? Tadi, sebelum saya gak sadarkan diri Saya ingat Kalau Naura itu dikejar-kejar oleh preman suruhan Pak Samso Apa? Kalau gitu artinya Naura harus segera ditemukan? Benar Dokter Yan Semoga saja preman-preman itu tidak berhasil menangkap Naura Dan Arka segera menyelamatkan Naura Ray, tadi Arka sempet ngomong sama gue Dia mau dateng langsung ke rumah Pak Samso Dan gue yakin dia pasti bawa permasalahan ini ke polisi Sebaiknya memang kayak gitu Tapi Kalau Arka ada di rumah Pak Samso Gimana dengan Naura? Gue gak bisa tinggal diam, Ray Ray, Ray, Ray Please, gue mohon sama lo jangan Ray, aku mohon Tolong tenang dulu nih Saya gak bisa tinggal diam di sini Dokter Saya harus cari Naura Iya, saya mengerti Tapi kamu harus ingat kondisi kamu, Ray Sekarang luka bekas operasi kamu sudah terinfeksi Itu berbahaya Arka lagi coba nyelesaikan masalah ini Dan Arka gak mungkin bingung dia Ya pasti langsung cari Naura Om Samso Om Samso kenapa tega sekali masukin Naura ke rumah sakit jiwa Om pikir saya akan diam aja Saya gak akan tinggal diam Om Saya akan melaporkan Om ke kantor polisi Silahkan saja Kalian pikir saya takut Bahkan saya yang akan ikut sendiri sama kalian ke kantor polisi Kalau gitu apa lagi yang harus kita tunggu? Ayo kita ke kantor polisi sekarang Biar semua rahasia Om Samso bisa segera terpongkar Kalau gitu kita pergi sekarang Siapa yang takut? Mario Ayo Cok Gimana ini? Kalau sampai polisi bisa membuktikan Kalau mas Samso yang menculik Naura Bapak ini yang sudah menculik calon istri saya pak Dia yang sudah menculik Naura Dan gak cuma itu pak Dia memasukkan Naura ke dalam rumah sakit jiwa Dan sekarang Naura Berhasil kabur dari bapak ini Tapi kita gak bisa menemukan Naura Kita gak tau keberadaan Naura sekarang Bagaimana anda bisa siakin ini? Karena saya tau langsung dari anaknya bapak ini Namanya Ri bang Tapi itu kan hanya praduga bang Mana buktinya kalau saya melakukan itu semua? Baik, kalau begitu kami harus dapat keterangan langsung dari saudara Ri Baik bang, saya akan langsung telepon Ri Silahkan Siapa? Aduh, kenapa? Halo bro Apa lo udah ketemu sama Naura? Belum Ri Kebetulan gue sama Coki sekarang lagi ada di kantor polisi Dan gue lagi sama bokap lo Seperti yang lo bilang sendiri ke Alea Kalau bokap lo yang ada dibalik semua ini Tapi polisi butuh kesaksian lo bro Jadi gue minta tolong sama lo Gue gak mungkin datang kesana Disana juga ada Coki Dia akan ngenalin gue sebagai tukang ojek Kak Urusan bokap gue biar gue yang urus Dia gak akan kabur kok Sekarang yang terpenting Kita harus cari Naura Kita harus temuin Naura Kak Terima kasih banyak ya Iya Kak Kenapa? Arka ngomong apa? Arka lagi sama Coki Mereka di kantor polisi untuk laporin bokap gue Gue yakin dia langsung cari Naura kalau abis ini Mana bisa gue teman Dia minta gue berjuris saksinya Apakah dari... Ya lo gak bisa datang, Coki bisa tau kalau anaknya Pak Samsul Apakah dari itu Ray bilang untuk kasus ini lebih baik kita tunda dulu Kita harus lebih fokus untuk mencari Naura Ya sebenernya ada beneran juga Sampai sekarang kita aja gak tau kalau emang Naura dimana, keadaannya seperti apa Kita gak tau Pak Pak Saya minta tolong Pak Tolong cari Naura abis ini Pak Mungkin dia dalam keadaan bahaya sekarang Saya minta tolong Baik, laporan anda kami terima Dan segera kami tindak lanjutin Kamu sekarang bisa senang Karena om bisa bebas Tapi aku pastikan om Setelah kita bisa nemuin Naura Aku akan memasukkan om ke dalam penjara Pegang om wanaku Silahkan saja Saya sudah pernah bilang Saya tidak pernah takut sama ancaman kalian Permisi Pak Silahkan 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 Pak